selamat menikmati oke untuk bahasa jawa materi hari ini yaitu kita belajar aksara jawa ya banyak orang mengenal aksara jawa itu dengan sebutan hana caraka nah supaya tidak asing lagi kita bisa menyebutkan yuk kita belajar hana caraka oke sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu ya aksara jawa sendiri itu merupakan sebuah turunan dari aksara brahmani yang berasal dari india nah aksara ini sudah ada dari zaman kerajaan hindu buddha dengan sedikit penyesuaian dari bahasa sansekerta oke selanjutnya kita mulai mengenal hana caraka nah teman-teman bagaimana kita bisa menulis aksara jawa dengan leluasa itu kita harus berlatih setiap apa ya teman-teman jadi setiap kita bisa membuat dengan cerita membuat buku harian itu dengan menggunakan aksara jawa atau hana caraka nah aksara yang pertama itu H ayo kita perhatikan teman-teman untuk aksara H itu diawali seperti huruf N dan diikuti huruf M disambung huruf M untuk menghafalnya itu aksara H itu huruf N disambung huruf M oke kita lanjut ke aksarana aksarana itu seperti huruf N dan ada lengkungan ya teman-teman ya ada lengkungan seperti huruf N cuma tengahnya bedanya itu ada lengkungan nah berikutnya aksaraca aksaraca juga huruf ada dua N ya teman-teman ya untuk N yang pertama di kaki paling belakang itu ada lengkungan dan di kaki N yang kedua itu seperti ada cucuk manuk cucuk manuk itu paruh burung ya teman-teman ya oke untuk selanjutnya aksarara ini paling mudah dihafalkan atau paling mudah ditulis ini seperti huruf N persis seperti huruf N oke kita lanjut nah aksarako atau K oke nah aksarako itu huruf N sambung ada lengkungan dan di belakangnya ada juga huruf N lagi ya dilanjut ya dilanjut aksarada nah da itu mirip seperti aksaraco co atau ca ya untuk pelafalannya bahasa Jawa ini pun iku co hono co roko oke nah ini itu aksarado itu seperti aksaraco kados aksaraco oke wanten lengkungan dan di belakangnya lajeng atau lanjut untuk aksaroto to to wanten kali ini to biasa kali T-H-O to 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 ini benten pelafalannya nah maka nanti memperhatikannya tergantung kalimatnya atau tergantung kata yang dibutuhkan menggunakan T tanpa H atau T menggunakan H oke yuk kita lanjut aksaroso aksaroso lajeng aksarowo aksarolo aksaroloniku kualikannya aksaraho ya aksarala itu kebalikannya dari aksaraha yuk lanjut aksaropo lupa aksaropo itu menyerupai dua gunung lanjut aksarodo itu ada huruf Wnya di tengah bagian bawah lanjut aksarajo itu menghafalnya ada huruf R ya aksaroyo itu ada tiga gunung aksaronyo ada N dan M cuma terpisahkan dengan M kecil di atasnya lanjut aksaromo ini juga mudah dihafalkan ada huruf E kapital di tengah lanjut aksarogo aksarogo semacam huruf M lajeng atau lanjut aksarobo ini untuk membedakannya kita tuh kadang bingung antara bo, nyoto, ngo itu mirip oke kita menghafalkannya yang pertama muncul itu urutannya itu nyong aksaronyo paling banyak kakinya di belakang yaitu kakinya tiga setelah itu nyong itu bo bo dikurangi satu kaki oke kurangi satu kaki jadi kakinya tinggal dua maksud saya kakinya yang tinggal dua ini semacam huruf N yang bagian belakang oke lanjut to, acara to yang t-h-o itu kakinya dikurangi lagi satu oke ya setelah kakinya dikurangi lagi satu kita lanjut di aksarongo ya kalau bedanya aksaroto dan ngo itu ada lengkungan cerkan seperti huruf E kecil sedangkan ngo seperti cucuk manuk atau paruh burung ya itu perbedaannya oke teman-teman setelah kita mempelajari aksara jawa atau aksara jawa kita lanjut ke sandangannya nah sandangan disini itu ada wulu, suku, taling tarung, pepet, layar, wiknyan dan dilanjutkan itu cecak, pangkon, padalingsa, padalungsa, padalungsa, padapangkat, dan cokro oke lanjut untuk lebih detailnya itu wulu seperti sukun kalau di arab itu sukun atau lingkaran kecil oke lingkaran kecil wulu itu di wajah Atau diwocok I Ini aksoroko Dadosi diwoski Rajeng Pepet Nah, pelafalan ini pun Pepet Nah, pepet Pelafalan ini Pepet Kados Bebek Bebek, sanes bebek Bukan bebek Nah, ini kalau pepet Itu seperti wulu, cuma lingkarannya Agak besar Nah, ini penulisannya di pojok Aksara bagian atasnya Nah, ini Dibaca ke Bukan ke ya teman-teman Tapi ke Oke, perbedaannya dengan yang selanjutnya Atau taling Nah, taling disini Bedanya Kalau tadi itu Pepet Pepet Pelafalannya E Pepet Kalau taling Taling Di Pelafalannya E Lebih E Seperti contoh perbedaannya Rujak Rujak Bebek Rujak Bebek Kan E Nah, pepet Bebek Nah, kalau taling Taling itu seperti Sate Bebek Bebek E Taling E Jadi, ini aksoro K Dibaca K Oke, itu perbedaannya Antara pepet Dan taling Oke, selanjutnya Yaitu Suku U Nah, suku penulisannya itu Di bawah aksaranya Ya, teman-teman Itu dibaca Ku Oke, lanjut Taling Tarung Nah, ini digabung Antara Taling Dan tarung Itu penulisannya Aksaranya itu berarti Di tengah-tengah Taling yang bagian depan Tarungnya yang belakang Nah, ini Kalau dikasih Tengah aksaranya itu Ko Ka Jadi, dibaca Ko Taling Tarung Kalau selanjutnya Ini layar Nah, layar Di sini Itu seperti Coretan Kecil di atas Ya, teman-teman Di atas Aksaranya Nah, ini Dibaca Kar Layar Kita mengingatnya Layar Belakang Tulisan layar Itu dibaca R Nah, ini Jadi R Kar Oke, lanjut Wiknyan Nah, wiknyan itu Fungsinya itu Menjadi H Oke Kalau aksara K Dikasih Wiknyan Jadinya K Lanjut Kra Cakra Cakra Itu seperti Link Separuh lingkaran Di bawah Aksaranya Nah, kalau Cakra Dibaca Kra Oke Aksaroka Dikasih Cakra Jadi Kra Nah, teman-teman Untuk lebih Memahaminya Lagi Teman-teman Bisa Mengulang Video ini Sambil Mencatat Ya, teman-teman Sambil Mengikuti Menulis Apabila Penjelasan Ibu Terlalu Cepat Teman-teman Boleh Di Pause Atau Dijedah Supaya Teman-teman Bisa Menulis Terlebih Dahulu Nah, setelahnya Bisa Dilanjutkan Lagi Oke Untuk Pembelajaran Hari ini Cukup Sekian Saja Semoga Teman-teman Selalu Dilindungi Dan Diberi Kesehatan Jangan Lupa Tetap Makan-makanan Yang bergisi Menggunakan Masker Sesuai Protokol Kesehatan Supaya Teman-teman Semuanya Dalam Keadaan Sehat Selalu Dan Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Ya Teman-teman Supaya Kita Bisa Belajar Tatap Muka Dengan Leluasa Lagi Oke Cukup Sekian Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Wabarakatuh Naten Tidak 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 Nam Dalam